Intro Kehadiran pesawat di negara kepulauan kayak Indonesia itu penting banget Kayak yang sudah kita bahas di beberapa episode sebelumnya Kondisi negara kita membuktikan kalau pesawat baling-baling gak mungkin tergantikan sepenuhnya sama pesawat jet Apa aja sih jenis pesawat baling-baling yang paling berjasa buat menghubungkan pulau-pulau di Indonesia Sebelum lanjut jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ya Yang belum subscribe tekan dulu tombol subscribe-nya ya ATR Di Indonesia seenggaknya ada dua varian yang populasinya paling banyak ATR-72 dan ATR-42 Keberadaan ATR di Indonesia benar-benar penting Soalnya pesawat ini membuka akses ke pulau-pulau yang cuma punya bandara kecil Tanpa fasilitas yang memadai Seperti NTT, Kepulauan Maluku, hingga Kepulauan Terluar lainnya Kelebihan utama ATR adalah kapasitasnya yang cukup besar untuk ukuran pesawat baling-baling ATR-72 bisa membawa sekitar 70 penumpang Sedangkan ATR-42 bisa diisi sekitar empat puluhan penumpang Saat ini, Wings Air tercatat masih menjadi maskapai Indonesia yang paling banyak menerbangkan ATR Cessna Grand Caravan Kipra pesawat ini sudah gak perlu diragukan lagi Grand Caravan banyak berjasa untuk membantu masyarakat pedalaman berpindah dari satu kota ke kota lain Asal tahu aja nih, di Papua misalnya Masyarakat kerap butuh waktu lebih dari sehari kalau mau pergi ke kota lain lewat jalur darat Dengan adanya transportasi udara, waktu tempuhnya bisa dipangkas tak lebih dari 2 jam Grand Caravan terkenal bukan karena kecanggihan teknologinya Melainkan karena ketangguhannya beroperasi tanpa fasilitas pendukung Bahkan, pesawat ini gak perlu runway beraspal untuk lepas landas dan mendarat Kalau kita lihat video penerbangan di Kalimantan, Sulawesi atau Papua misalnya Grand Caravan hanya memerlukan tanah yang rata untuk mendarat dan lepas landas Susi Air adalah salah satu maskapai yang menerbangkan pesawat ini hingga sekarang Quest Kodiak Kalau dilihat sekilas, pesawat ini memang tampak seperti Grand Caravan Wajar sih, sebab sejak awal pengembangannya memang bertujuan untuk menyaingi popularitas Grand Caravan Namun, jika dilihat lebih detail, badan Quest Kodiak terlihat lebih pendek dari Grand Caravan Dalam sekali terbang, Quest Kodiak mampu membawa 9 penumpang dan hanya membutuhkan landasan sekitar 285 meter Di Indonesia, Quest Kodiak banyak dioperasikan oleh maskapai milik beberapa perkumpulan misi di Indonesia Seperti Mission Aviation Fellowship dan Adventist Aviation Indonesia Mereka organisasi non-profit yang melayani penerbangan warga di pedalaman Indonesia Seperti Papua, Kalimantan, dan Sulawesi Twin Otter Gak cuma di Indonesia, Twin Otter juga sudah dikenal sebagai rajanya bus aviation Di seluruh dunia Sejak awal, pesawat ini memang benar-benar dirancang buat beroperasi dengan fasilitas yang sangat minim Jadi gak heran, kalau kita naik Twin Otter, tampilan kokpit dan kabinnya terkesan jadu Kenyamanan dan teknologi super canggih memang bukan nomor satu Kekuatan mesin, kerangka, dan roda pendarat lah yang membuat pesawat ini mampu beroperasi di hutan belantara Bahkan mendarat di dataran berlumpur Di Indonesia, Twin Otter gak cuma terbang untuk mengangkut manusia, tapi juga barang Gak kebayang bagaimana susahnya mencapai sebuah desa di pedalaman Sulawesi atau Kalimantan tanpa Twin Otter Pada era 80 hingga 90-an dulu, Merpati Nusantara Airlines sempat menjadi operator Twin Otter terbesar di Indonesia Saat ini, pemain utama di penerbangan pedalaman seperti Aviastar, Airbus, dan Maskapai Trigana Tercatat masih aktif menerbangkan Twin Otter Pilatus PC-6 Agak beda sama pesawat-pesawat sebelumnya yang memiliki konfigurasi satu roda di depan dan dua roda di belakang Pilatus PC-6 justru sebaliknya Dua roda berada di bawah sayap dan satu roda berada di ujung buntutnya Sehingga badan pesawat terlihat agak mendongak Pesawat ini memang sekilas juga terlihat ringkih dan pasti membuat banyak orang ragu untuk naik Tapi, keandalan Pilatus PC-6 sudah terjamin Terbukti, dia menjadi salah satu idola di kalangan perusahaan penerbangan perintis sejak tahun 1960-an Gak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia Walau terlihat singset, namun Pilatus PC-6 mampu membawa 10 penumpang sekaligus Uniknya, pesawat ini gak butuh kopilot loh Cukup satu orang yang menerbangkannya lantaran memang tidak terlalu banyak instrumen yang harus dikendalikan Pesawat ini memang dirancang menjadi pesawat short take-off dan landing Jadi, dia cuma perlu landasan seadanya sepanjang 200 meteran Saat ini, maskapai Indonesia yang menjadikan Pilatus PC-6 sebagai armada andalan mereka Adalah Susi Air dan Associated Mission Aviation alias AMA di Papua C-130 Hercules, CN-235, CN-295, dan KASA-212 Ngomongin soal pesawat yang paling berjasa di Indonesia Udah tentu gak bisa dilepaskan dari peran pesawat-pesawat TNI Angkatan Udara C-130 Hercules, CN-235, CN-295, dan KASA-212 Sudah lama menjadi jembatan udara bagi Indonesia Peran pesawat-pesawat itu makin nyata saat terjadi bencana alam Atau misi-misi kemanusiaan lainnya Pesawat-pesawat TNI Angkatan Udara ini digunakan untuk mengangkut segala macam kebutuhan Mulai dari barang bantuan, logistik, hingga membawa jenazah korban bencana Semua pesawat baling-baling milik TNI Angkatan Udara Mampu beroperasi dengan fasilitas yang minim Kalau mau mengangkut orang, tinggal pasang tempat duduk Kalau mau mengangkut barang, tinggal lepas tempat duduknya Sangat efisien bukan? Sekian dulu ulasan Angkutpedia kali ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini Supaya kita bisa lebih sering lagi berbagi cerita soal dunia transportasi See you and bye-bye Sub indo by broth3rmax